Hai berjalan-jalan ini kan itu prosesnya di atas teman-teman Mas tahu masih beropak gitu Mas tahu masih beropak gitu Mas tahu masih beropak gitu Mas tahu masih capek Masih serehatnya soalnya kayak Tahu beneran nggak ada Ini soal-soal padel yang kabur mungkin ini sendiri apa sih Yang keluar masuk lagi Yang ngelag keluar masuk lagi teman Yang keluar yang ngelag keluar masuk lagi Saya jamin Saya jamin Saya gak bisa ngelagang naik Saya pastikan Padahal Aku akan masuk kejaran Kau akan terhadapan dengan saya Setelah bukti Alasan yang mendasar apa nih? Saya berjarakan semuanya Ya saya udah lelah Saya sudah capek Ya ya Berkini dengan bukti-bukti yang udah dikasih semua ya nih? Sudah Kan ini alasan yang mendasar apa kan ini? Ya disendiri tadi dikembang-kembangin Kemak-kembangin Ini takut keluarganya padel ya Dengan keluarga Apa namanya Kaburnya padel malam ini Suka siapa lagi kita gitu Ya Kalau tadi Cekernya ditopon cukup ngatasi Tiba-tiba ditungguin Tiba-tiba kabur sih Ya Tidak kayak tukang kukul ya Dia kan kalau nggak salah Abis lu dari penjara juga ternyata Padahal ini Dua hari yang lalu Baru bebas dari penjara Ternyata Karena dia tetap Kukulin orang lagi Di porset Bosek Kesanggerahan Jadi tanya aja Tapi yang after I meet orang Apa ya Ada penjara Setelah ini Setelah ini Oleh akan dibawa Terdiri kalau sudah masuk ranah hukum yang bukan terluka kalau nggak ada kan ditiru tapi ditahan ke sini tapi tidak ada kata maaf ya kak opanya nggak ada yang pulang ke rumah jadi apa yang turut pulang rumah tadi ini mata sampai sembah mungkin capek hari ini sampai nggak tidur sampai ada yang bisa laksan latihan bola itu akan besok luar kota juga gimana nih mungkin kalau ada tempat komunikasi dengan lolidu mesti kata jadi dalam kayak nggak bisa diajak ngobrol masih dia hari ini kesertakan dokter Oki mungkin sama yang lain penjemputan mungkin mengisertakan dokter Oki dan yang lain pada saat penjemputan menurutku dokter Oki itu adalah orang yang bisa menetralisir ya orang yang sangat sabar lembut ternyata udah bawa berbagai macam orang dan atau kata-kata ini banyak kayaknya kespakiran penjalan berarti apa kadang-kadang kenapa lagi dikasih berita berubah lagi pola pikirnya yang penting saya menjalani apa yang harus saya jalani yang sudah saya lakukan dan saya terjuangkan semuanya sudah disuruhkan semoga ke Polis Jakarta Selatan berarti dalam proses seperti ini nanti akan masuk ke kakak-kakak atau seperti apa nanti lagi ke keluarga kembali atau tidak itu kan gak penting ya tapi kalau kunci sudah dewasa cukup gugurnya kan memang dimana-mana orang yang sudah cukup gugur, sudah dewasa, sudah kebawang sedekan kan seharusnya kan keluar dari rumah yang sebenarnya tapi kan kalau masih ada yang tinggal di rumah gue gak tahu ya itu mungkin beda prinsip dalam rumah kalau gue di keluarga ketika kita sudah dipejar uang sendiri, sudah merasa diwasa tidak lagi menyusahkan orang tua, ya pergi dari rumah jadi gak masuk ke sana Nek, sebagai seorang itu menginginkan untuk kembali lagi gak sih? segala doain saja, semoga semua kejadian ini tidak ada lagi Laura-Laura yang lain itu aja ada hikmahnya? hikmahnya apa ya? ya namanya hidup ya, ini kan harus dijalani kan kalau tahun ini dikasih coba aja ini bawa-bawa nanti tahun depan dikasih coba aja yang penting kan harus bisa dilewati bisa cari jalan keluarnya dengan bayi kemarin belum bisa cari jalan keluar karena gue pikir kayak ah ya sudah lah lagi cuma kena kalan remaja aja tuh ya ternyata kan kena kalan remajanya cukup luar biasa nih keluar jalur banget gitu dan harus diperbaiki kalau yang sudah rusak masih ada celah kemahnya bisa diperbaiki ya diperbaiki yang rusak ya biar rusak tapi kalau ada yang bisa diperbaiki ya diperbaiki gitu aja Kaniki 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 ini merasa salah satu titik terindah dalam hidup gak ada tidak ada terima kasih kaniki selamat kaniki selamat menikmati selamat menikmati